Teguan masyarakat memperingati satu dasar warsa tragedi gempa dan tsunami di Aceh, pekan ke-2 November 2014. Sejumlah perwakilan masyarakat turut berpartisipasi dalam pawaya obor. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai pemerintahan, hingga relawan PMI Aceh. Acara yang digagas Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Aceh ini terus mengenang masa pahit saat Aceh dilanda gempa dan tsunami. Alih-alih terus bersedih, telah payah obor. Masyarakat diajak optimis menatap masa depan dan menumbuhkan kesadaran mitigasi bencana. Sekarang kita sudah melakukan pendidikan pelatihan baik bagi mahasiswa di Provinsi Aceh maupun teman-teman mahasiswa di luar itu dan juga kepada masyarakat melalui Sibat kita lakukan semuanya untuk apa? Untuk mengantisipasi. Di kesempatan yang sama, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal menilai Kota Banda Aceh sudah bangkit dari keterpurukan pasca tsunami. Dibanding kondisi satu dasar warsa lalu, sudah banyak kemajuan yang dicapai. Baik ditinjau dari kualitas hidup masyarakat, tatanan pemerintahan, hingga pembangunan infrastruktur. Dan kita juga sudah bisa mendapatkan banyak perubahan-perubahan dari PAD hanya 9 miliar menjadi 150 miliar dan kemudian juga anggaran APBD dari hanya 300 sekarang mencapai 1,1 triliun. Nah ini perubahan-perubahan yang terus-menerus kita usahakan agar jika kesejahteraan masyarakat itu semakin hari semakin baik. Mengambil tema dari Aceh untuk dunia, poe obor kemanusiaan jadi napak tilas wilayah terdampak tsunami saat bencana dahsyat itu merenggut sekitar 200 ribu jiwa tahun 2004 silam. Peserta berjalan dari Masjid Bayitur Rahim, Ulelew hingga lapangan Pulang Padang.